Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Yayan Sopyan di channel Labcom TV di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang cara mengganti password pocer atau password user hotspot di halaman login peg nah di video sebelumnya ini di sana tidak ada konfirmasi password lama terlebih dahulu nah bagaimana caranya agar ketika pelanggan ini akan mengganti password pocer atau password user hotspot ini diharuskan mengisi password lamanya terlebih dahulu nah sebelum proses ganti passwordnya ini dilakukan gitu ya Oke disini saya coba buat user terlebih dahulu Hai ke tutorial ini sudah saya buat pada video sebelumnya yaitu cara membuat user hotspot di halaman login peg Hai kalian bisa cek aja tutorialnya kemudian daftar sekarang Oke user sudah dibuat dengan nama Yayan nah disini ada penambahan kolom baru yaitu kolom username password dan password baru password lama dan password baru nah di video sebelumnya ini hanya satu kolom saja yaitu password baru nah disini kita diharuskan mengisi password lamanya terlebih dahulu coba saya masukkan password yang benar kemudian password yang barunya Hai lalu ceng password Hai Oke coba saya ulangi lagi password lamanya 13 kali Hai password barunya saya ganti menjadi 222 ceng password Oke disini kita lihat passwordnya berhasil diganti kemudian bagaimana jika password yang diinputkannya ini salah hai 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 passwordnya Hai passwordnya saya coba login lagi hai 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 dihanconek Hai kek di sini password lamanya coba saya masukkan dengan password yang salah Hai password barunya Hai ceng password hai 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 kek ubah password gagal password salah Hai kek di sini juga kita bisa mengganti eh pocar yang lain misalnya di sini Hai kita masukkan Hai namanya sopyan Hai pocar yang lain kemudian passwordnya Hai password lamanya itu 222 Hai kemudian password yang baru Hai ceng password Hai keubah password gagal Hai password salah saya coba lagi Hai kemudian di sini usernya sopyan Hai bagaimana jika usernya ini tidak ada hai 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 maka akan muncul keterangan Hai ubah password gagal user tidak ditemukan karena user yang saya inputkan ini tidak ada di mikrotik jadi muncul keterangan usernya ini tidak ditemukan itu ya hai 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 Oke seperti ini hai 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 coba saya login lagi Hai Nah kita juga bisa menampilkan halaman ubah password ini dihalaman awal jadi di sini kita bisa menambahkan tombol baru untuk mengganti password voucher jadi nanti hai 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 pocar yang belum diloginkan ini bisa mengganti dihalaman login page tanpa perlu login terlebih dahulu Hai kita tinggal akses saja Hai halaman untuk ubah password seperti ini misalnya kita ingin mengubah dengan dengan nama eh pocarnya ini ya yan password lamanya 222 kemudian password barunya saya ganti menjadi satu-satu Hai kemudian ceng password Oke seperti ini password berhasil diganti Hai coba saya login hai 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 kemudian connect kemudian konek Oke seperti ini cara mengganti eh password pocar dihalaman login page Hai dengan konfirmasi password lama terlebih dahulu Oke disini eh hanya saya memerlukan dua file saya memerlukan dua file yaitu file pas.php dan router api kelas.php karena disini menggunakan Hai php-aplik kelas Hai ke disini di pas.php sini ada sedikit perubahan dari video sebelumnya dimana ada Hai eh validasi terlebih dahulu Apakah user dan passwordnya ini sesuai disini jika sesuai maka dilakukan proses ganti password dan akan dikirimkan atau di redirect ke halaman sukses.html ini linknya di sini eh url atau halaman login pegnya dengan file sukses.html kemudian disini ada cek user nah ini dia nah jika usernya ini tidak ditemukan maka akan di redirect juga ke eh eh user not phone disini jadi ada dua eh eh tiga file sukses.html user not phone dan gagal password Hai nah disini berarti kita perlu membuat halaman halaman berupa Hai tiga gagal password yang isinya ini ubah password gagal seperti ini kemudian ada user not phone Hai apabila user yang diinputkan ini salah atau pocah yang diinputkan ini tidak ditemukan maka akan muncul keterangan ubah password gagal user tidak ditemukan kemudian ada sukses.html nah halaman ini berupa informasi bahwa Hai eh berhasil diganti passwordnya berhasil diganti hai 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 di sini di halaman password.html ya Hai nah di form actionnya ini Hai terlebih dahulu ganti ke link dimana eh file password.php ini disimpan Hai nah karena disini saya menyimpannya di localhost Hai jadi seperti ini linknya kita juga bisa menyimpannya di hosting namun eh eh Hai agar mikrotik dan hostingnya ini bisa terhubung atau script HPnya ini bisa terhubung dia harus menggunakan at IP public atau VPN remote Hai ke kemudian Hai disini Hai ada penambahan kolom Hai password lama dan password baru disini username Hai kemudian link ini atau url ini Hai lokasi dimana eh script pas.php ini disimpan ini dimasukkan ke Wallet Garden IP list disini Hai seperti ini Hai agar walaupun pocernya ini belum login atau belum dapatkan internet ini dia tetap bisa mengakses ke IP ini jadi harus dimasukkan ke Wallet Garden IP list nah jika di hosting kita masukkan ke disk DST host di sini sini misalnya namadobainya ini webcom.co.id jadi kita masukkan disini Hai kreis seperti itu hai 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 Oke seperti ini Hai cara mengganti password pocar di halaman login page dengan konfirmasi password lama terlebih dahulu Hai semoga video ini bermanfaat saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai